Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahku nyata akan Menghapus pisahmu 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 Silahku nyata akan Silahku nyata akan Silahku nyata akan Sebagai bidadari, seharusnya kamu tidak boleh nikah sama manusia. Tapi, kamu telah melakukannya. Kamu harus dihukum. Ampun, Ayah Anda. Maafkan, Nawang. Apakah di hati ayah sudah tidak ada maaf bagi Nawang? Ayah bisa memaafkan kamu, Nawang. Tapi, peraturan kayangan tidak. Kamu sudah mengotori kayangan. Ini tidak adil. Ayah Anda kan tahu, Nawang Ulan tidak sengaja menikah dengan manusia. Apakah ayah Anda tidak bisa memberikan maaf untuk Nawang Ulan? Mayang Sari, ini keputusan para dewa. Ayah hanya menyampaikan. Harusnya ayah Anda protes. Putusan ini tidak adil. Nawang sudah meminta maaf. Dan dia mau menepuh semua kesalahannya. Apakah dunia dewa tidak mau menerima kesalahan Mbak Nawang? Sudahlah, Mayang. Mbak memang masih ingin tinggal di kayangan ini. Tapi, pintu kayangan ini sudah tertutup untuk Mbak. Tidak, Mbak. Kita harus membeli keadilan. Kita tidak boleh begini terus. Mayang Sari. Kalau kamu tidak senang sama keputusan kayangan, kamu juga pergi dari sini. Kakanda, kenapa Kakanda juga mengusir Mayang Sari? Anak ini sudah berani melawan putusan kayangan. Tapi, Mayang Sari juga kan putri kita. Dia sudah berani menemang peraturan kayangan. Mayang, cepat kelaaf. Kamu sudah membuat ayah marah. Tidak perlu. Aku benar. Aku tidak perlu minta maaf. Mayang Sari, Nawang Ulan. Kalian, pergi sekarang. Adik-adik. Mbak akan pergi dari kayangan ini. Doakan Mbak ya. Kak, maafin kita. Kita tidak bisa membantu kakak. Kita tidak bisa melawan peraturan dewa, Kak. Tidak apa-apa, adikku. Selamat tinggal. Maafkan, Ibu, Nawang. Ibu tidak bisa menolong kalian. Aku harus pulang ke bumi. Kayangan sudah tidak menerimaku lagi. Udahlah, Nawang Ulan. Tidak usah disesali. Semua sudah terjadi, kan? Mayang. Kita itu lagi diusir dari kayangan. Dan kita tidak bisa balik lagi ke sana. Entah sampai kapan. Di mana aku tidak sedih. Wah, lihat ya, Kak. Pemandangannya indah sekali. Kakak, kenapa? Mayang. Kita itu sedang diusir. Aku tahu, Kak. Kita lagi diusir. Tapi kenapa sih kakak nangis terus? Apabila tidak nangis, kita bisa balik lagi ke kayangan? Tidak, kan? Mayang, Sari. Kita tidak bisa terus-terus bersama. Mulai sekarang, kita harus hidup masing-masing. Kita harus pisah. Tapi, Kak. Mayangnya selalu sama kakak. Mayang tidak mau pisah sama kakak. Tidak bisa, Mayang. Kamu itu masih suci. Sedangkan kakak. Kakak sudah tenoda karena menikah dengan jatah ketaruh. Tapi itu tidak masalah, Kak, buat Mayang. Itu masalah. Mayang sayang sama kakak. Mayang tidak mau pisah sama kakak. Aku juga sayang sama kamu, Mayang. Tapi kita tetap harus berpisah. Mulai sekarang, kalau aku ke barat, kamu ke timur. Kalau aku ke selatan, kamu harus ke utara. Dan sekarang aku akan ke selatan. Jadi, aku sekarang ke utara. Mayang, jaga diri kamu baik-baik, ya. Mudah-mudahan kamu dikatakan lagi, ya. Selamat tinggal, Adipu. Sekarang, aku harus kemana. Atau-tau-tau-tau. Atau-tau-tau. Atau-tau. Atau-tau-tau. Atau-tau. 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 Aku bukan malekat maut. Jadi kau siapa? Aku Mayansari. Anda kenapa? Apa yang terjadi? Tolong cepat pergi dari sini. Hutan ini silah dikuasai. Amar ketawang. Perempuan lainat itu. Kamu bisa dibunuhnya. Tolong. Tolong. Tolong tetap pergi dari sini. Kamar ketawa. Aku harus tinggal di mana. Di sini kayaknya gak enak. Terimalah sembahkan kami. Siapa kalian? Kami pemuli dasar laut. Kenapa kalian menyembah aku? Aku bukan. Kami mohon. Jadilah pemimpin kami. Kami tahu Tuan Putri keturunan Dewa Kayangan. Kami minta Tuan Putri menjadi pemimpin kami. Baiklah. Aku akan turut di permintaan kalian. Di sinilah tempat tinggal kami Tuan Putri. Tinggallah Tuan Putri di sini. Rumah kalian bagus sekali. Jauh dari kehidupan manusia. Silahkan masuk Tuan Putri. Siang-siang gini mau kemana nih? Aku diam aja. Mas temenin ya. Kalian bertiga. Habisin dia. Ambar ketawang. Kemana anak laki-lakiku? Hei perempuan siluman. Kamu kemana kan dia? Hei perempuan tua. Anakmu itu bodoh. Aku bikin seneng malah gak mau. Sekarang aku juga gak tahu dia dimana. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembali yang bertiga. Habisin dia. Hei perempuan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kalian berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Iya. Tapi ini semua tergantung Dewi Mayang Sari. Kalau dia mengizinkan, kita akan mendapatkan pusaka itu. Tapi kalau tidak, kita tidak akan dapat apa-apa. Kamu gak usah khawatir, Tantra. Kalau Dewi Mayang Sari itu tidak bisa memberikan kedua pusaka itu, aku sendiri akan menghabisi dia. Sudahlah. Kita ikuti saja perintah Kisuta. Kita harus bertapar di dalam koa ini. Ayo. Awan, kamu harus ingat. Kita harus konsentrasi. Yang penting kita harus mendapatkan pusaka, Ipetran. Tentara. Tentara. Terima kasih telah menonton! 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 Ya terus Tantra Mayang Sari Terima kasih ya Kamu udah membawa aku ke alam ini Aku belum pernah merasakan ada alam yang seindah ini Alam ini menjadi tenang dan sangat romantis Karena kedatangan kamu Tantra Kamu pasti akan bisa Lihat terus Tantra Mayang Aku sayang sama kamu Aku sayang kamu Aku juga sayang kamu Tantra Bertahan Tantra Kamu pasti akan bisa Kita akan mendapatkan pusaka itu Sebentar lagi Tantra Kamu pasti akan bisa Tantra Tantra Terima kasih telah menonton 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 Jangan Jangan Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunggu Terima kasih telah menonton Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton 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 Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton Tapi tiba-tiba Aku ingin ketemu sama kamu Aku kangen sama kamu, Mayansari Itu artinya Ada orang yang sedang mencari kamu Kamu harus hati-hati Karena orang itu berbahaya Pegang terus serendang jalan sutera itu Kalau sampai lepas Kamu tidak akan pernah menemui ku Kapan kamu bisa tinggal bersama aku? Aku gak mau Setiap aku ingin ketemu sama kamu Aku harus memanggil kamu Nanti juga ada waktunya Iya, tapi kapan? Sabar, Tantra Aku juga selalu ingin bersamamu Tapi kamu tahu kan Dunia kita berbeda Kamu manusia dan aku Aku pulang dulu ya Karena kita udah nungguin tuh Apa yang harus aku lakukan? Terima kasih 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 Aku ingin mencari Saya tahu Berani benar orang itu Tampan sekali anak ini Boleh juga Kamu tahu? Siapa yang berani nantangin aku? Saya tahu Siapa? Tantra Dia seumuran sama aku Benar guru Tantra itu seperti masawan Tantra Aku harus membunuhnya Mampus kamu Tantra Kamu pasti mati di tangan ambar ketawang Tapi kamu harus hati-hati ambar Karena Tantra mempunyai Pusaka jala sutra Dia harus segera disingkirkan Aku akan bantu Bagus Kalau dia mau gabung sama aku Suatu saat Aku bisa kuasai dia Tantra itu bukan orang biasa Dia orang yang sangat sakti Dan aku yakin Enak buah kamu itu Tidak bisa melawan dia Terus bagaimana? Kita harus kerjasama Karena Selama Tantra memiliki Pusaka jala sutra Dia tidak akan bisa terkalahkan Baik Kamu bantu aku Baru setelah itu Aku akan bantu kamu Terima kasih telah menonton! Mudah-mudahan Selandang ini bisa kering terkena sinar bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang tinggal di dunia lain. Ya, gue pengen ketemu, Bu. Iya, sayang. Ibu juga ingin sekali ketemu dengan ayah kamu. Mas Sandra, aku pasti datang. Dewi, kita harus pergi. Ayah memanggil kita, sayang. Ayah pengen ketemu kita, Bu. Kita akan hidup di dunia lain. Kita akan hidup menjadi manusia. Bayang. Akhirnya selendang ini kering juga. Bayang, sayang. Bayang, sayang. Bayang, sayang. Ini anak kita? Iya, tata. Apa kabar kamu? Bapak. Kamu cagak sekali. Mulai saat ini, kamu dan ibumu tinggal di sini ya. Sama ya. Inilah gubuk saya. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di sini. Gak apa-apa, Koki. Justru kami sangat berterima kasih. Karena Kisuta telah menerima kami. Tantra, aku tidak sangka kamu punya istri dan anak. Iya, Kiki. Sebenarnya istriku ini adalah Dewi Mayang Sari. Dia pemegang pusaka, selendang jala sutra, dan pedang kiai kangkam. Benarkah itu Dewi Mayang Sari? Iya, Kisuta. Aku adalah Dewi Mayang Sari. Dan ini anak kami, Dewi Kusuma. Maafkan saya, Dewi Kusuma. Maafkan saya. Saya sama sekali tidak tahu. Bangunlah, Kisuta. Tidak perlu seperti itu kepada kami. Lagian kami juga menginap di tempatnya Kisuta, kan? Untuk sementara, kita mau numpang di sini. Sampai saya bisa bikin rumah. Saya sangat senang sekali. Dengan ikhlas saya menerimanya. Silakan, silakan. Tantra! Keluar kamu, Tantra! 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 Ibu! Tantra! Keluar kamu! Maaf. Anda mau ketemu siapa ya? Tantra mana? Oh, Mas Tantanya tidak ada di rumah. Mas Tantra? Kamu siapanya, Tantra? Saya istrinya. Bilang sama suami kamu. Kalau dia harus pergi dari daerah ini, kalau emang hidupnya tidak mau susah. Maaf. Sebenarnya ini ada apa? Tidak usah banyak tanya. Bilang saja ke suami kamu, kalau dia harus cepatnya pergi dari daerah ini. Kalau tidak, hidupnya akan susah. Kalau dia tidak mau pergi, dia cari masalah sama saya. Kalau gitu nanti saya sampaikan. Mas Tantra, ambar ketawang sudah terlalu banyak bangun korban di desa kita. Saudara-saudara, kita harus bersatu, kita kompak, dan kita lawan ambar ketawang itu. Betul! Kita sudah bosan dibikin susah. Betul! Ini saatnya kita melawan ambar ketawang. Betul tidak? Betul! Sabar, Bapak-Bapak. Kalian jangan buru-buru. Kita harus pikirkan ini semua dengan benar. Tapi kapan mas? Kita tidak mau lagi jatuh korban di desa kita. Ya mas, mendingan mas gabung dengan kita, kita melawan ambar ketawang. Sabar. Kalian harus sabar. Kalau kalian kesalah dengan marah-marah seperti ini, akan makin banyak korban. Percayalah, saya akan bantu kalian semua. Saya akan ketemu dengan ambar ketawang. Tapi hanya saya sendiri. Jadi kapan mas? Kita tidak mau lagi jatuh korban di desa kita. Betul mas? Betul! Saya usahakan secepatnya. Jadi kalian semaka ketemu istri Tantra? Ya guru, Tantra tidak ada di rumah. Istri. Jadi musuhku punya istri. Dan dia punya anak. Benar. Seorang anak perempuan. Kalau begitu, kita harus culik istri atau anaknya. Ide yang bagus, guru. Istrinya begitu cantik. Pasti Tantra juga begitu menciptainya. Awan kemana? Awan sedang keluar sebentar, guru. Nanti dia akan menyusul ke sini. Puh! Tantra juga untuk mencintai ke sana. Oh saya belum pulang. Kemana ya? Ayo bentar lagi pulang sayang Ya Bu Orang itu datang lagi Aduh maaf Suami saya belum pulang Saya kesini gak cari tantra Tapi saya kesini cari kamu Menjadi saya Ada apa ya Saya sebetulnya kasihan sama kamu Kasian Maaf maksud anda apa Kamu tau gak Kalau suami kamu itu Lagi selingkuh sama perempuan lain Artinya sampai sekarang dia belum pulang kan Maaf ya Anda jangan kurang ajar Kalau tujuan aja mau menjelek jelakan suami saya Lebih baik anda pergi sekarang Saya kurang ajar Kan tadi saya udah bilang Saya tuh cuma kasihan sama kamu Perempuan secantik kamu itu Seharusnya jadi istri saya Bukan istrinya tantra Tantra itu suka main perempuan Sekarang kamu pergi 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 Ayolah saya Jangan ganggu ibuku Cewek cantik kamu itu Patut sih jadi istri aku Pergi Pergi kamu pergi Jangan ganggu ibuku Jangan ganggu ibuku saya Tantra itu pembohong Tantra itu gak sayang sama kamu Awan Kamu memang gak bisa diluruskan Kelakuanmu sangat memalukan Suta Lebih baik kamu jangan urus-urusan saya Ya Kurang ajar Aku gurumu Aku menyesal mengajari kamu Sirat Eh Suta Aku ini bukan muridmu lagi Apa lagi sekarang Kamu gak mungkin Jangan ganggu aku Suta Kali ini kamu aku biarkan hidup Tapi lain kali Kan kubunuh Asal murid turhakam Lepaskan aku itu Lepaskan aku itu Lepaskan aku itu Mas Tantra tolong saya mas Anak saya mau dibawa Sama anak buah ambar ketawang mas Tolong saya mas Lepaskan dia Atau aku paksa kalian Untuk melepaskan Gini kamu yang namanya Tantra Kebetulan sekali kami Memang lagi nyeri kamu Masan Tantra Udang-udang masan Tantra Ya, kalau dia kalah tidak ada lagi yang bisa melawan anak buahnya Ambar Ketawang. Terang! Eh, burukku pasti akan menjadi kamu! Ya, bu, ya, bu. Eh, kurang ajar! Masa melawan satu orang kalian lari? Kalian yang bertiga! Maaf, guru. Dia bukan tandingan kami. Apa? Bukan tandingan? Kalau kalian mau jadi murid aku, kalian gak boleh takut sama siapapun. Karena aku yang paling sakti di dunia ini. Benar, guru. Kami tidak bohong. Dia memang sakti. Diam! Aku gak butuh komentar kalian! Tantra sudah tiga kali ganggu urusanku! Aku harus balet dia! Apa yang akan guru lakukan? Aku akan bunuh dia! Aku... Aku PARKU Bunga kencana Wahai malam Antarkan bola apiku ke rumah Tantra Antarkan ke rumah Tantra Pergilah Dan ambil nyawa Tantra dan keluarganya Tantra, awan sudah tidak bisa diluruskan lagi Dia sudah sesat Tapi Ki, saya berharap Dia mau berubah Susah Tantra Anak itu hatinya sudah jadi batu Dia juga sempat mau kurang ajar padaku Dia merayuku Dan menjergilekan Mas Tantra Awan, awan Dari dulu dia memang tidak pernah berubah Besok aku akan ketemu sama dia Mas Tantra Sekarang cepat lemparkan seledang jauh sutramu Buat apa? Ayo cepat lemparkan Ada apa, Maya? Ada yang mengirimkan guna-guna kepada kita Tapi sudah perlu ditolak oleh seledang jauh sutramu Aku yakin Ini kerja nambar ketawa Sakit Sakit Ada apa dengan guru? Ayo Ayo Guru Guru Guru, kenapa guru? Kenapa guru menjadi tua seperti ini, guru? Ini lah aku sebenarnya Umurku 200 tahun Tapi aku gak bawa yang gini Ini semua gara-gara kalian Kalian lambat jadi laki-laki muda untukku Cepat kalian carikan laki-laki muda Jepat Baik dulu, baik dulu, baik dulu, baik dulu Bagus Sakit Ambar ketawa Hentikanlah Hentikanlah semua perbuatanmu itu Siapa itu? Aku Dewi Mayansari, Ambar Cepat pergi Jangan campur di urutanku Aku tidak akan pernah pergi, Ambar Sebelum kau menghentikan semua perbuatanmu itu Aku pasti akan membunuhmu Awas kau main tarik Sakit Sakit Guru, ini saya bawakan pemuda Pesanan guru Bagus Cepat tinggalkan dia di sini sendiri Kalian keluar Baik, guru Ambul Jangan Laki-laki muda Jangan 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 Kalian ngapain di sini? Diam, jangan ribut Guru sedang bersemedi Awan Jangan masuk Kenapa? Sakit 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 Siapa, Dih? Bini Cepat keluarkan anak itu Baik, guru Sakit Kamu dari mana, Awan? Keliling kampung Orang kampung mengandalkan Tantra untuk menyingkirkan kita Biarin aja Tantra gak mungkin bisa ngalahin aku Kita harus cepat menyingkirkan Tantra Gak cuma Tantra Gak cuma Tantra Tapi istrinya juga harus disingkirkan Orang itu kenapa? Dia lumpuh, Dewi Dia gak bisa jalan Kasian sekali Bisa semua ya? Dewi Kamu ingin anak kecil itu sembuh? Iya, Bu Biar dia bisa jalan kayak kita Maaf, Pak Anaknya sakit apa? Anak saya menjadi lumpuh setelah dibawa ambar ketawang Untunglah dia masih hidup Ambar ketawang? Iya, Bu Banyak pemuda-pemuda di desa ini Yang sumur dengan anak saya menjadi lumpuh Karena ulah ambar ketawang Bapak mau anak Bapak sembuh? Mau, Bu Bapak apa, Pak? Mau Tapi apa mungkin, Bu? Karena selama ini saya sudah berusaha mengobatin anak saya kemana-mana Tapi kenyataannya anak saya sampai sekarang belum sembuh juga Bapak Bapak tenang saja Kalau Bapak mau Istri saya bisa menyembuhkan anak Bapak Baik, Bu Mau, Bu Turunin aja anak Bapak ke bawah, ya Bapak Masih Bapak Disosuk selesai, sekarang bangunlah ayo bangun kamu udah bisa berdiri kok ayo nak, bangun nak lang pelan ayo, lang pelan ya lang pelan aku udah bisa sembuh pak, kaki gue udah sembuh terima kasih terima kasih selamat-selamat pak eh, anak-anak pak dana sudah sembuh iya sudah sembuh hebat juga ya wah pak, anak-anak sudah sembuh bagaimana caranya pak anak saya sudah sembuh dan dapat berjalan kembali setelah diobati oleh istrinya mas tantra hah, istrinya mas tantra bisa menyembuhkan penyakit lumpuh selamat ya pak selamat-selamat selamat guru sekarang keadaan bertambah gawat orang-orang kampung tambah percaya kalau tantra dan istrinya bisa menolong mereka dari mana kamu tahu kami mendengar kabar kalau istrinya tantra bisa mengobati orang yang lumpuh kalau aku gak cepat-cepat bereskan persoalan ini bisa gawat awan, culik anak tantra cepat kamu bawa kesini aku ingin bikin perhitungan sama dia baik terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kamu jaga rumah ya! ibu mau cari seher dulu ya ? iya Bu ! jangan nakal ya ? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guru, ini yang langit Tantra. Bagus! Aku bisa balas dendamku sama Tantra dan Maestari. Tantra, gunakan senang jauh sutramu! Tantra! 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 Mas Sandra Akhirnya kamu berhasil Menyatukan Pudang Musaka ini Dengan selain Nanggal Sutramu Mayang Sari Tantra Kalau mau anak kalian selamat Kalian harus ke tempatku Anak kalian bersama Demiku semua Mas Sandra Dewi diculik Kamu emang harus dihentikan Mayang Sari Datanglah kesini Aku menantangmu Ambil ketawang Keluar kamu Ayo keluar Mana guru kalian Suruh dia keluar Cepat Ada apa? Kembalikan anakku sekarang juga Mampus kamu main Sari Mampus kau main Sari Selain Nanggal Sutramu Selain Nanggal Sutra Selain Sari kiek Untuk Mampus Menantang Tidak. Ayah, Yifu. Dewi. Hari ufuk timur hingga ke ujung barang Terukir dengan indah jejak waktaku Silahunya takkan menghapus pisahku Bumi putri ini sempat ku kesemayang Terima kasih telah menonton!